Intro 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 Hi, Anistin Hi, Pak Coba kita bisa jendain dengan kita Bagaimana nih Apa yang Orang-orang, utama cowok gak tau Tentang kamu Diluar kamu sebagai model Coba ceritain Yang orang gak tau Oh iya Orang-orang tuh gak tau Aku tuh ternyata suka olahraga Olahraga yang ekstrim Olahraga yang ekstrim yang kayak apa sih Yang Dikak koritin sama Anistin Banyak sih yang aku suka Hiking Aku pernah tunggu juga Terus Cuma ada satu olahraga yang aku pengen banget coba Apa itu Spide Spide Benda ketinggian itu Iya Soalnya TM maju adrenalin banget kan Berarti Berarti bisa dibilang Unik juga kamu ya Model dia Terus suka olahraga ekstrim juga Itu kan namanya olahraga yang ekstrim Kan pasti ada risikonya Ada dong Ada dong Apa itu Aku pernah jatuh Waktu itu pas turing Kebetulan Medan nya kan lagi becek gitu kan Ya udah Ya udah Jadi akhirnya Kita berhenti disitu Terus Ngelewatin yang becek itu Sampai aku jatuh Akhirnya Bantu Dorong lagi Jadi kayaknya cowo gitu Ya banyak lah Kak Udah sering luka-luka sih Apa lagi Aku lagi kepikiran Mendaki gunung lagi Sika Cuman yang Aku pengen ngeliat Yang lebih tinggi lagi Jadi kan banyak sih Apa itu Keren ya Gimana tuh Gunung apa Aku lagi nyari temen dulu sih Nyesuai nama temen-temen yang lain Pengen ke gunung apa Nah Tadi kan kita udah mau bicarakan Malah aja Lengstrain Iya Dengar-dengar nih Kamu juga punya ketertarikan Sama hal-hal yang berbau Science fiction ya Suka banget aku tuh Kak Science fiction Nah katanya Kamu percaya kalau alien itu ada Coba dong cerita Nah Gini Aku percaya alien itu ada kenapa Waktu itu aku sekitar umur 13 10-13 gitu ya Aku bareng Adik aku Dan kakak aku Lagi duduk di teras rumah ini Malem-malem Eh gak taunya Kita kayak ngeliat Satu objek yang aneh Bentuknya bulet Terus dikelilingin sama Lampu warna-warni gitu Sejak saat itu Aku jadi percaya Alien itu pasti ada Karena gak mungkin kan Ada pesawat bulet Terus tinggi gitu Gak mungkin hovercraft kan Cuman Dekat doang Dari daratan Pasti UFO Aku yakin alien itu pasti ada Apalagi waktu itu Belum ada drone Nah Itu udah lama banget Belum ada drone loh Itu dimana sih kamu ngeliatnya Kebetulan Aku kan karena domisi League Kalimantan Itu tempatnya di Kalimantan Udah lama ya Udah lama banget kak Nah dari situ Kamu mulai Tertarik Untuk melonton-lonton Film Science fiction Atau apaan Sejak saat itu Aku tertarik banget Dan selalu mencari Artikel terbaru Soal Alien UFO Dan ya Yang berbau seperti itu Yang bikin kamu percaya Apa Gini ya Kita di galaksi kan terdiri Eh kita ini kan terdiri dari beribu-ribu galaksi Dan kita di bumi Tata surya kita ini salah satunya doang dari bermiliran itu Pasti Pasti ada Kehidupan di luar sana juga Yang mungkin Mirip kehidupan manusia di bumi Aku percaya itu sih Pernah gak kamu debat kayak ini Masalah UFO dan alien Ke orang lain Atau Ke temen Atau bahkan cowok gitu Hmm Kebetulan aku cuma nemuin orang yang sama-sama tertarik juga Sama kayak aku Kalau temen-temen aku yang cewek Pada Gak paham Kayak kurang tertarik sih Sama hal-hal kayak gitu Punya ini gak Punya cita-cita Gimana caranya Biar bisa ketemu alien atau UFO Ehm Kalau itu cita-cita aku sih Enggak sih Aku juga gak mau ketemu sama alien sih Cuma tertarik Untuk mempelajari aja Ehm Cuman mungkin Ehm Aku mungkin tertarik untuk Melihat Ehm Aslinya seperti apa Wujudnya seperti apa Tapi untuk ketemu takut lah ya Serem lah Serem lah Kalau dia baik gak masalah Kalau tau-tau Ya makanya itu Karena kita gak tau dia baik atau jahat Jadi takut kan Cuman pengen tau fisiknya tuh seperti apa sih alien itu Kalo cowok mau deketin kamu tuh harus kayaknya Oh yang penting Mereka baik aja sih Dan gak terlihat Ehm Ada kemauan yang aneh gitu Ya harus bisa Buat aku nyaman dulu sih Buat aku nyaman dulu sih Kalo mau deketin aku Gimana cara buat kamu ya Mbak Ehm Buat aku nyaman tuh ya Jangan keliatan kalo dia bad boy banget Soalnya aku gak terlalu suka cowok Kalo keliatan bad boy Aku udah feel duluan sih Biasanya Gitu Bad boy secara sikap atau penampilan juga? Kalo bad boy sih kayak Lebih kesikap sih Karena kalo aku dari tampang Dari appearance Kan Orang Di luar Keliatan nakal Dalem Biasanya baik Yang aku kenal sih Biasanya kayak gitu Itu kami waktu caka sikap tadi ya Caka tampilan kayak gimana? Kalo tampilan sih aku gak terlalu sih Yang penting Tapi dan wangi aja Ketemu cowok nih Yang dia itu nyebelin banget Nyebelin-nyebelinnya gimana gitu? Nyebelinnya Ya mungkin Mungkin Maka yang gitu Nganggu Terus ada Di depan kamu nih Ada senjata nih Ada pisau Ada Pistol Satu lagi ada jendela yang kebuka Jadi bisa kamu lempar tuh cowok Kau pilih kemana? Aduh kak aku gak Gak berani ngasarin orang sih Aku aja yang loncat dari jendelanya bisa gak? Gak milih tiga-tiganya Bisa kan? Terus kalo gitu cowok yang kayak gitu anaknya diapa? Ehm cowok kayak gitu sih ya Berdasarkan mantan-mantan aku yang udah jahatin aku nih ya Aku gak bisa jahatin balik paling Yaudah Tinggalin aja Pokok masih muda juga cari yang baru aja Cuekin aja Aku mah gak pernah dendam sama orang Adisti punya fantasi trisam gak? Fantasi trisam Pernah sih Terus Yang seru itu Cowoknya dua, ceweknya satu Atau ceweknya dua, cowoknya satu Kayaknya yang lebih seru tuh Kalau Ceweknya dua, cowoknya satu Nah cowoknya tuh cowok aku kali ya Misalkan akunya cowok Ehm Terus Ceweknya ya Cewek seksi kayak apa gitu Sampai jumpa Lepikin tak dalej